Halo Sobat Cerdas, bagaimana kabar Sobat hari ini? Saya berharap Sobat selalu sehat dan tetap semangat. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Pada video ini, saya akan menyajikan ulasan tabungan SimasDigi dari Bank Sinarmas dengan aplikasinya yang bernama Simobi Plus. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat berikut 5 kriteria penilaiannya. Untuk kriteria pertama dan kedua, terpenuhi. Ini bisa dilihat di bagian Term and Condition saat pendaftaran, dan juga di keterangan di web Bank Sinarmas. Untuk kriteria ketiga, juga terpenuhi. Untuk mendaftarkan nomor tujuan, ada SMS OTP yang menurut keterangannya ada biaya SMS, tapi ternyata tidak kena biaya, pulsa saya tetap utuh. Dan untuk proses transaksi transfernya, menggunakan PIN yang sudah dibuat pada saat pendaftaran. Ini pun tidak memotong pulsa HP. Kriteria keempat, bebas biaya transfer ke bank lain. Ini juga terpenuhi. Bahkan tanpa syarat dan tanpa batas. Hanya saja, yang gratis adalah transfer dengan menggunakan metode SKN atau Sistem Clearing Nasional, bukan RTOL atau Real Time Online. Artinya, jika ingin transfernya gratis, maka prosesnya agak lama, yaitu 1-3 jam kerja. Untuk kriteria kelima, deposito online adanya deposito biasa, bukan deposito fleksibel. Tetapi nominalnya bisa mulai dari 500 ribu rupiah, dan minimum jangka waktunya 1 bulan. Kesimpulannya, hampir semua kriteria terpenuhi. Dengan catatan, gratis transfer ke bank lainnya menggunakan SKN, membutuhkan 1-3 jam kerja. Dan deposito online-nya tidak fleksibel, tetapi bisa mulai dari 500 ribu rupiah. Dengan kesimpulan ini, maka tabungan Simas Digi, saya masukkan dalam kategori second best, atau kategori kedua. Oke sobat cerdas, demikian video terlalu singkat ya. Oke, kita tambah lagi beberapa hal mengenai tabungan Simas Digi. Untuk transfer dari Simobi Plus, agak ribet. Saya sampai harus mencari-cari menunya satu per satu. Ternyata begini caranya. Pertama, dari halaman Home, pilih Profile, lalu pilih Favorite Transaction. Tambahkan New Favorite, masukkan nomor rekening tujuan, nama bank, dan nama penerima. Klik Save, lalu masukkan kode OTP yang di-SMS-kan. Lalu rekening tujuan akan muncul di daftar Favorit. Langsung klik saja. Kemudian, masukkan nominal transfer, dan pilih rekening sumbernya. Pilih tabungan Simas Digi. Pilih metode transfernya. Kalau ingin gratis, pilih SKN. Kalau ingin cepat, pilih Transfer Instant. Lalu klik Next. Periksa lagi sebelum diproses. Jika sudah benar, klik Transfer. Masukkan PIN, maka transaksi pun diproses. Untuk transaksi pada jam kerja, laporan akan sukses. Walaupun saldonya belum masuk ke rekening tujuan. Sobat hanya perlu menunggu saja sampai saldonya masuk. Kira-kira 3 jam kerja. Untuk saat ini, masih ada proses yang tidak lancar di aplikasi. Yaitu, saat selesai melakukan transfer, tidak bisa membuka halaman profile. Sehingga harus menutup aplikasi dulu dan membukanya lagi. Selain itu, di daftar transaksi Favorit juga tidak muncul lagi daftar penerima yang sudah didaftarkan. Sehingga, setiap kali akan transfer, harus mengisi tujuan transfer lagi. Semoga saja ke depannya segera diperbaiki. Untuk ATM-nya, menggunakan GPN. Dan untuk penggunaan di jaringan ATM bersama, akan dikenai biaya Rp 5.000 untuk cek saldo dan Rp 7.500 untuk tarik tunai. Tapi, jika saldonya di atas Rp 5 juta, maka gratis biaya untuk tarik tunai di jaringan yang tertera pada kartu. Untuk laporan transaksi, dikirimkan ke email setiap setelah transaksi. Ini standar seperti bank-bank digital lainnya. Akan tetapi, untuk histori transaksi di aplikasinya sangat tidak jelas. Tidak bisa diklik per transaksi. Bahkan, saat di-download full historinya ke email, juga tidak muncul keterangan transfernya. Jadi, jika ingin melihat detailnya, harus mencocokkan sendiri dengan email di tanggal tersebut satu persatu. Oke sobat cerdas, demikian video kali ini semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk aktifkan notifikasinya. Karena, satu subscribe darimu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Salam cerdas.